Komisi 2 DPR menyetujui rancangan peraturan KPU tentang perubahan aturan pencalonan peserta pemilu. Persetujuan tersebut dikabulkan setelah Komisi 2 menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah KPU Bawaslu dan DKPP pada selasa 31 Oktober 2023. PKPU tersebut direvisi setelah MK mengabulkan gugatan terkait batas usia Capres-Cawapres. Ketua KPU Hasim Asyari bilang, rancangan PKPU disesuaikan dengan putusan MK. Tapi setelah mengabulkan perubahan peraturan ini, DPR memberikan catatan agar KPU dan Bawaslu memperhatikan saran dan masukan dari anggota Komisi 2 DPR ke Mendagri dan DKPP. Selain mengatur PKPU, rapat dengar pendapat ini juga menghasilkan keputusan untuk menyetujui 2 rancangan peraturan Bawaslu. Yang pertama, terkait rancangan Bawaslu tentang pengawasan pencalonan peserta pemilu. Dan yang kedua, terkait pengawasan dana kampanye pemilu. Diketahui, rapat dengar tersebut berjalan dengan tegang dan penuh cecara. Cejaran tersebut banyak berasal dari PDIP, salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR Juni Mart Girsang. Menurutnya, KPU telah bertindak melampaui batas atau kebablasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!